Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pembiasaan-pembiasaan agama Pembiasaan-pembiasaan karakter kehidupan keagamaan Mulai kemudian kita tata Supaya nanti ketika kita di madrasah tercinta Pembiasaan itu akan kemudian kita lanjutkan Anak sekalian Madrasah kita Ada 24 Rombongan belajar Ada 4 peminatan Ada MIPA IPS Ilmu-ilmu keagamaan Dan ilmu budaya dan bahasa Selain itu Program-program unggulan ada di Madrasah kita Salah satunya ada program Kelas KKO Yang dipersiapkan untuk Para siswa yang aktif di bidang keolah rakaan Akan mendapatkan bimbingan Dari madrasah kerjasama dengan Lembaga-lembaga lain di bidang keolah rakaan Akan diterjunkan dalam berbagai kegiatan lomba Dan berbagai prestasi sudah diraih di madrasah kita Dalam hal bidang olah raka Selanjutnya juga ada program atau kelas ILC Yang memiliki penguatan di bidang bahasa asing Maka mari busnya yang di Kelas Bahasa Ya kan Persiapkan diri Anda Anda akan mendapatkan Pembelajaran dalam hal bahasa asing Yang insya Allah nanti akan menjadi bekal Anda Untuk kehidupan Atau pembelajaran Atau sekolah yang lebih tinggi lagi Ada juga Kelas Broadcasting Yang tahun ini juga menjadi program unggulan Di jurusan IBB Yang nanti juga akan menjadikan Beberbagai kegiatan Di dalam Hal penyiaran Perfilman dan sebagainya Ada juga Program KSN Atau OSN Yang mempersiapkan anak-anak untuk Nanti bisa tampil Di dalam ajang Lomba Kompetensi Sain Nasional Baik nanti dalam Bentuk penambahan Pembelajaran MAPEL-MAPEL OSN Penerjunan di dalam Berbagai kegiatan lomba Kompetensi Sain Dan juga bimbingan-bimbingan lain Yang nanti mempersiapkan pada anak-anak Untuk kemudian bisa Berprestasi di Bidang Kompetensi Sain Nasional Ada juga kelas multimedia Yang mempersiapkan Anak-anak Di dalam Generasi yang Modern ini Diharapkan nanti akan tumbuh Sesua-sesua yang memiliki Atau bisa terjun Di dalam Produksi Atau industri kreatif Yang sekarang baru Pesat-pesatnya Itu harapan dari Madrasah Sehingga Program-program itu Kemudian nanti diharapkan Anak-anak kemudian bisa memilih Mana yang kemudian sesuai dengan Kompetensi Anak-anak sekalian Satu hal lagi Program penggulan yang ada di Madrasah adalah Namanya Madrasah Riset Yang ini juga memberikan Bekal Kepada anak-anak Untuk nanti bisa Pandai Memiliki kompetensi Di dalam hal nanti Menulis Ya kan Ataupun mungkin nanti penelitian Yang juga nanti Bisa mengarah kepada Orang yang kemudian bisa memiliki Pemikiran yang Sistematis Ya kan Mudah untuk Kemudian menuangkan Apa yang ada dalam pikirannya Dalam petulisan Dan sebagainya Para anak sekalian Itulah yang Menjadi Program-program Unggulan Anda semua nanti bisa Untuk Terjun Dimanapun Anda yang memiliki Kompetensi Kalau Anda seorang Memiliki kompetensi Dalam hal menulis Maka silahkan nanti Anda terjun di dalam Program-program Riset Dan sebagainya Yang selanjutnya Yang selanjutnya Yang madrasah juga Ingin Layani Adalah dalam bentuk Layanan prima Kepada para siswa Yaitu pelayanan dalam bentuk SKS Yaitu Satuan Yang nanti pada tahun ini Kelas 10 semuanya Memakai sistem ini Yang ini memberikan Kebaikan bagi para siswa Kalau memang Anda nanti Memiliki kepandian yang Cukup Maka Pembelajaran di madrasah Bisa diselesaikan Dalam waktu 2 tahun Atau 4 semester Anda nanti akan Mendapatkan pelayanan Secara individu Semuanya Supaya bisa belajar Tuntas Kalau Anda tidak tuntas Maka akan mendapatkan pelayanan Supaya nanti Anda bisa Menjadi belajar tuntas Itulah Sedikit Sekelumit gambaran Apa yang ada di Mandua Yogyakarta Secara garis besar Nanti Anda bisa belajari Di powerpoint Yang sudah Pak Bajar sampaikan Sekali lagi Mari kita Belajar bersama-sama Dengan Giat Dengan berfasta Bikulhoirat Kita berlomba-lomba Dalam kebaikan Untuk meraih Kesuksesan Mari bersama-sama Dengan Mandua Yogyakarta Meraih cita-cita Anda Secara bersama-sama Kami akan melayani Anda Dengan sepenuh hati Demikian yang sedikit Saya sampaikan Memakili dari Madrasah Di bidang Budi Bulung Akhirnya kalah Babila Lidah Ya Tafik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!